Intro TPG 100% cair bersamaan dengan THR dan Gaji 13, simak jadwalnya. Berikut ini kabar gembira bagi guru-guru di seluruh wilayah Indonesia, pemerintah segera membayarkan tambahan TPG 100%. Berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu PP no. 14 tahun 2024, TPG 100% atau tambahan tunjangan profesi guru bisa cair bersamaan dengan pemberian THR dan Gaji 13. Hal ini telah diatur dalam pasal 6 ayat 3 dan 4, PP no. 14 tahun 2024. Bahwasannya bagi guru dan dosen yang tidak menerima tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan maka berhak untuk mendapatkan tambahan tunjangan profesi guru atau TPG 100% dalam komponen THR dan Gaji 13. Untuk nominal TPG 100% adalah paling banyak sebesar tunjangan profesi guru yang diterima dalam 1 bulan. Besaran tunjangan profesi guru PNS atau tunjangan sertifikasi per golongan tahun 2024 antara lain. Golongan 1 Golongan 1A menerima sekitar 1,6 juta rupiah hingga 2,5 juta rupiah. Golongan 1B menerima sekitar 1,8 juta rupiah hingga 2,6 juta rupiah. Golongan 1C menerima sekitar 1,9 juta rupiah hingga 2,7 juta rupiah. Golongan 1D menerima sekitar 1,9 juta rupiah hingga 2,9 juta rupiah. Golongan 2 Golongan 2A menerima sekitar 2,1 juta rupiah hingga 3,6 juta rupiah Golongan 2B menerima sekitar 2,3 juta rupiah hingga 3,7 juta rupiah Golongan 2C menerima sekitar 2,4 juta rupiah hingga 3,9 juta rupiah Golongan 2D menerima sekitar 2,5 juta rupiah hingga 4,1 juta rupiah Golongan 3 Golongan 3A menerima sekitar 2,7 juta rupiah hingga 4,5 juta rupiah Golongan 3B menerima sekitar 2,9 juta rupiah hingga 4,7 juta rupiah Golongan 3C menerima sekitar 3 juta rupiah hingga 4,9 juta rupiah Golongan 3D menerima sekitar 3,1 juta rupiah hingga 5,1 juta rupiah Golongan 4 Golongan 4A menerima sekitar 3,2 juta rupiah hingga 5,3 juta rupiah Golongan 4B menerima sekitar 3,4 juta rupiah hingga 5,6 juta rupiah Golongan 4C menerima sekitar 3,5 juta rupiah hingga 5,8 juta rupiah Golongan 4D menerima sekitar 3,7 juta rupiah hingga 6,1 juta rupiah Golongan 4E menerima sekitar 3,8 juta rupiah hingga 6,3 juta rupiah Sementara itu, dilansir dari Antara, 25.9, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada keterangan persnya beberapa waktu lalu mengatakan bahwa untuk jadwal pencairan tunjangan hari raya paling cepat dilakukan 10 hari kerja jelang hari raya Idul Fitri Sedangkan gaji 13 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni 2024 Dan bagi daerah-daerah yang belum dapat menerima pembayaran THR dan gaji 13 berikut komponen-komponennya pada bulan berikutnya Untuk mengetahui informasi terbaru terkait TPG 100%, jangan lupa untuk terus ikuti perkembangannya dalam channel ini dengan cara tekan tombol subscribe Demikian informasi singkat yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian, sampai jumpa Terima kasih telah menonton